Intro Baru saja tiba di Turki Untuk bergabung dengan squad Timnas Indonesia di hari yang sama Justin Hapner Langsung dimainkan oleh Sintayong di squad Timnas Indonesia Saat bermain dalam laga uji coba menghadapi tim Libya Sihalnya, meski bertajuk laga uji coba Laga berlangsung dengan intensitas dan agresivitas tinggi Dan itu nampak membuat Justin cukup terkejut Saat kepercayaan diri tingginya berbuah blunder fatal Yang berbuah menjadi gol Namanya pun jadi sorotan Bahkan tak sedikit yang menghujat laga debut dari Justin Hapner tersebut Lantas, apakah Justin layak dihujat atau Seharusnya ia masih dimaklumi Inilah ceritanya Bertanding menghadapi Timnas Libya Squad Timnas Indonesia menunjukkan wajah yang berbeda di babak pertama dan juga di babak yang kedua Di babak pertama, Sintayong memainkan para pemain yang bermain di Liga 1 di sebagian besar squadnya Dengan hanya ada Rafael Strik yang merupakan pemain abroad Dimana hasilnya Indonesia kebobolan satu gol Meski secara permainan sangat berantakan Lain yang tengah yang disikam buaya dan juga Mark Lok tak bisa mengembangkan permainan Dan lebih sering mendapatkan tekanan dari tim lawan Di babak kedua, para pemain diganti Sintayong memainkan sebagian besar para pemain abroadnya Di posisi lini belakang ada Joryamat dan Justin Hapner Yang melakukan debutnya Di tengah ada Evar Jenner dan Marcelino Ferdinand Tapi sayangnya, Timnas harus kebobolan lebih banyak gol Meski di babak kedua, Timnas bermain dengan jauh lebih baik Menguasai permainan dan menciptakan cukup banyak peluang Blunder dari pemain belakang membuat Indonesia dipermalukan oleh Libya semalam Dengan skor telak 4-0 Terima kasih telah menonton! Berbicara soal blunder Sosok Justin Hapner menjadi sosok yang paling mendapatkan sorotan Satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di PL ini Dinilai telah melakukan 2 blunder fatal Yakni blunder untuk gol kedua Libya Set gol, tim lawan berawal dari gagalnya umpan Justin Hapner diterima oleh rekans timnya Dan yang kedua yakni blundernya untuk gol ketiga tim Libya Saat passingnya membentur lawan di depan gawang Timnas Blunder itu pun membuat Justin jadi target utama di balik hujatan para netizen sadis Indonesia Terlepas dari blunder yang dilakukan oleh Justin Hapner Pemain ini sebenarnya tampil dengan sangat baik Justin punya ketenangan yang tidak dimiliki pemain belakang Timnas sebelumnya Ia memenangkan sejumlah duel one-on-one dengan pemain Libya Tapi ya, masalah chemistry dan bagaimana ia belum paham sistem permainan dari pelatih sepertinya Membuat ia melakukan blunder di laga tadi Justin terlalu percaya diri Dan sang pemain sepertinya merasakan perbedaan besar Bagaimana bermain dengan pemain-pemain DPL di tim Wolves Dengan squad yang ada di Timnas Indonesia Justin Hapner sendiri bukan tidak menyadari kesalahan yang baru saja ia lakukan Dan melalui akun media sosialnya Pemain tim nasional Belanda ini kemudian mengirimkan pesan menyentuh Dengan meminta maaf Dalam story ia menjelaskan Maaf untuk golnya Dan kami akan terus melaju dan melakukan lebih baik Dari yang kami tunjukkan hari ini Sementara itu Melalui wawancara yang ia lakukan usai pertandingan Justin lebih detail mengungkapkan Apa yang membuat ia gagal di laga tersebut Dengan menilai jika ini adalah partai pertamanya Dan dia belum terlalu memahami sistemnya Ini adalah laga pertama saya Pertandingan itu sangat sulit Karena sistemnya baru bagi saya Formasi baru Jadi ya Itu laga yang sulit untuk dijalani Tapi setidaknya Saya senang Bisa memainkan laga pertama saya bagi tim Sebagai pengingat Justin Hapner baru tiba di Turki Pagi hari sebelum ia bermain di laga kontra Libya Sore harinya Sederhananya Ia belum sempat melakukan latihan Dia jelas belum memahami dengan baik sistem Dan juga formasi yang dimainkan oleh Sintayong Ada perbedaan juga Soal rekan tim yang pasti berbeda Antara rekan di tim nas dan juga di tim boves Bukan mau membela Justin Hapner Tapi blundernya Di laga perdana ini kami pikir Tak terlalu jadi masalah besar Bagaimanapun juga Kehidupan Justin adalah poin positif Untuk tim nas Indonesia Ia adalah pemain kelas dunia Yang namanya telah tercatat Sebagai pemain Premier League Tinggal bagaimana Tim nas Indonesia bisa memanfaatkannya Dengan sebaik mungkin Di sisi lainnya Sintayong jelas nampak masih coba-coba strategi Formasi Ini bisa jadi positif Tapi juga bisa negatif Khususnya Dengan mempetnya jadwal Piala Asia Tim nas seperti belum menemukan Squad utamanya Yang biasanya Selalu sudah dimiliki tim-tim yang bakal Bermain di turnamen besar Meski bisa saja Berubah saat turnamen berlangsung Setelah laga kontra Libya 2 Januari ini Tim nas Indonesia Akan kembali menghadapi Libya Di pertemuan kedua pada 5 Januari PR-nya adalah Tidak melakukan kesalahan Dan tentu saja Sintayong bisa memaksimalkan Squad terbaiknya Ada harapan Sebenarnya untuk mengalahkan Libya Tim nas mengontrol bola Di babak kedua Tapi kesalahan nilai ini belakang Dan kurangnya efektivitas Stil ini serang jelas Jadi masalah serius Yang harus segera diperbaiki Sebelum tim nas bakal Berangkat ke Qatar Guna memainkan Laga Piala Asia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!